Jadi gini hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta perancang jagad semesta alam yang maha dasyat seperti ini itu maha sempurna di dalam hal apapun. Dari perencanaannya, penciptaannya, perawatannya, contoh yang paling dekat ini, jasad kita ini. Ini siapa yang bikin ini ya, tanpa bermaksud merendahkan orang tua? Kita gak bisa bikin anak, boro-boro bikin anak, gambar anak juga tidak bisa. Sekhle rambut saja tidak sanggup, apalagi seperti ini, benar? Ini presisi, bukan hanya presisi bentuknya, tapi presisi sistemnya, presisi waktunya, dalam hal apapun, sempurna. Pengelolaan Allah subhanahu wa ta'ala itu, coba kedip kita ini. Ini kan masya Allah, ini kedip ini, kecepatannya tanpa kita pahami, tepat bapak. Coba kalau terlalu cepat. Bunga lah dirinya. Kalau lambat. Tol baru itu pada kejunggal tuh ada. Seperti sistem kita ini, Bu. Bu, Ibu barusan tertawa kan? Itu artinya presisi loh. Antara yang didengar, ini kan kita gak ngerti ada ini tuh apa. Di dalamnya katanya ada gendang, ada goong, ada kenong. Tangkep sini, dari sini secara kecepatan yang tidak terbayangkan masuk ke otak. Dan kita juga gak tahu otak kita seperti apa. Di proses si A'alucu, kamu ketawa sekarang. Dan perintah itu langsung menyebar ke seluruh anggota tubuh. Bibir, dan tidak bergeliran. Kan kurang bagus. Ini tangan di sini. Ini berat kok, naruh di sini. Ketawa itu kan berarti udara dari paru-paru menekan. Kemudian pita suara mengecil. Supaya cocok dengan suara ketawa. Tidak lucu. Dan tepat semua waktunya. Tidak lambat. Benar? Coba kalau lambat. Lucunya sekarang proses. Nanti diangkot. Kan bahaya. Jadi seperti, aduh saya telat nikah. Tidak ada telat nikah. Saya telat, tidak punya anak. Itu jawabannya cuma satu. Allah belum menikahkan. Allah belum menitipkan anak. Apapun yang dari Allah itu tidak ada yang telat. Yang telat itu justru yang kita pikirkan. Kenapa saya tolak? Sholat telat. Ngaji telat. Zikir telat. Sedekah telat. Justru yang kita pikirkan. Telatnya kita mematuhi perintah Allah. Bukan telatnya pemberian dari Allah. Terima kasih.